hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya coba jalan-jalan ke arah ke daerah tasik nih ya hehehe ini yang kata lagi viral kayak di Malioboro Jogja deh buat teman-teman yang rumah Jedagung sebelah sana dan di depan kita ada sendal gede ini sendal ya Kelom itu Nah ini ada tulisannya Pari Dwan Kamil kebentuk Jawa Barat nah ya memang disini apa semacam di titik pusat keramaian mungkin ya darah sini jalan Hazit Nah kita lihat orang juga pada keluar sore ini sore ya jam lima kita akan jalan-jalan dulu ya sana nah memang kayak kayak di Jogja ya betul mirip jadi belah ya cuman lebih ke khas daerah Jawa Barat ya khas tasik ini kayak replika kerajinan sendal gitu ya tadinya sepintas apa gitu kan ternyata sudah perhatikan ini adalah sendal Oke mungkin sekitar berapa ini cukup panjang jalannya dulunya ini adalah penuh dengan sama pedagang kaki lima di sini ya dan pedagang-pedagang lainnya sehingga kita kalau mau jalan itu enggak sulit di kanan kiri parkir semua mobil gitu ya penuh Hai tapi sekarang enggak sekarang lebih tertib kita jalan kaki aja nyaman ya Hai nah di sebelah sana tuh ya kanan kiri kita ada pertokohan Hai nah ada memang ini sangat bagus buat jalan-jalan ya asik ada replika payung payung tasik kemudian kelompoknya sendal Oke siapa yang beli baju-baju-baju-baju ini kurang lebih ada 200 meter lagi ya sana sana ujungnya kita akan jalan polkan sana yuk sini yuk jalan kaki nah ini bagusnya di depan dan belakangnya masih ya perumahan bukan perumahan ya rumah-rumah warga belakangnya depannya keren hai oke eh ada yang banyak banyak yang foto-foto saya banyak yang foto-foto selfie Oh ada terini ada tawaran jasa foto juga ternyata ya kayak lagi di pantai Biasanya di pantai pengandaran ada tuh nah kita terusin ya jalan-jalan kesananya nah ini kanan kiringnya banyak pertokohan pertokohan ah multi lah ya Hai ini kebayang loh sekarang Alhamdulillah tertibu kalau ya sebelum ada ginian sudah ada ya seperti ini uh macetnya minta ampun Hai tahu lah ya kayak gimana yang pernah kesini Hai sekarang tuh lihat mobil tertibu ya depan itu macet-macet bentar lah padat merayap lah dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin mobil semua parkir sini jadi bener-bener sekarang lebih teratur lah lebih tertib kita jalan lagi guys asyik nih kalau lewat sini jangan lupa belanja kalau mau ngeplog doang belanjanya tadi udah tuh 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 yang pakai yang jaket putih tuh sedikit tuh nah lagi asyik ngeplog juga tuh oke kita lanjutin ya tinggal tiga payung lagi nih tiga payung lagi weh Hai atau kalau orang lain yang dipotok keren kalau saya dipotok nggak bagus nggak tahu lah makanya males kalau foto-foto ya tuh pakai tapi tolong ya biar tetap berapi budayakan buang sampah ini jangan kayak gini lalu sampah tuh ini enggak datang sampah kebetulan ya masih inilah masih bebenah mungkin ya ini saya terus dari tadi nyari tong sampah nggak nemu nih hai 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 tuh ada satpol PP itu ini kita warga kalau mau usahakan makan apa gitu kan cemilan mau buang sampah ini nggak tahu kemana nih belum ya belum dipasang apa ya ini masih masih baru masih ya belum belum ini itu lah oh ada tuh ada 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 tempat sampahnya ada deh nah kayak gini nih tapi kayaknya nih Hai bukan yang disediakan pemerintah ini mah buka kantong sampah ini yang kayaknya dari pedagang nggak papa lah yang penting tertib ya kalau membuang sampah cari dua tempat sampahnya kalau belum belum nemu taruh dulu di taruh dulu lah di kantong atau gimana gitu atau setidaknya kita bawa kantong plastik buat sampah gitu juga ini kalau ketemu ada sampah tong sampah banknya disitu nah ini ada Pak Satpol PP ini lagi tugas ya Nah ternyata sampai sini Nah ini ujungnya kalau ke sana Hai mungkin Jalan Haji Tersilama tuh lihat-lihat tuh asli tuh macet tuh tuh Iya nah kita jalan lagi ke sana oh ya dan juga ternyata jalan ini ini nyambung seperti ini itu nyambung dengan yang sebelah sana nah itu jadi mungkin satu blok ini satu blok mulai dari tadi depan sana dengan masjid daik agung nah itu buat ya kayak gini buat jalan-jalan jalan kaki bukan jalan-jalan jalan-jalan mobil naik motor tapi jalan kaki aja kalau sana khusus buat jalan kaki motor gak bisa lewat mau kendaraan gak bisa lewat ya mungkin sudah perjalanan oh ya hampir 7 menit mungkin ya jalan santai jalan cara-cara yang tidak terlalu cepat dari sana dari dekat pos polisi tadi sana perempatan sampai sini itu 7 menit jalan-jalan kaki nyantai kalau cepat ya lebih lama kalau cepat ya mungkin 5 menit itu tapi saya nyantai aja sambil perhatikan ya kanan-kiri tuh disana ada yang payung tasik tuh tapi ini lebih tertip jalanannya tuh buat apa namanya ya buat nyantai-nyantai lah buat refreshing pulang kerja pulang sekolah pulang kuliah buat swap foto juga bisa disini kita balik lagi nih ya balik lagi mameh kemana sini sana oh disana ya wah oke kita jalan lagi disana lah ini kemana nih oh ya itu saat papa-apa ngawasin juga tempat supaya jangan ada yang parkir di itu ya di sepanjang jalan ini di blok sini lah ya oh ya kita nyebrang yuk sana yuk tadi udah lewat sini maju kita oke ada telepon dulu bentar ya oke teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan channel saya sekian dulu waktu sudah petang saya mau balik lagi mau lewat tapi agak susah ini ada diteleponin yaudah terima kasih sampai jumpa di vlog berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh